Terima kasih. Terima kasih. Nah yang saya mau jelaskan adalah tentang bahaya politik uang di Undang-Undang 10. Di pasal 187A dijelaskan setiap orang, setiap orang yang sengaja menjanjikan, memberikan uang atau mati lainnya berarti undang. Misalnya beras, susu, sumen, sen, dan lain-lain. Supaya memilih pasal tertentu, pasal ikan tertentu, dibidahkan dengan penjara minimal 3 tahun atau 36 bulan, maksimal 72 bulan. Minimal 3 tahun, sudah biarkan di bawahnya. Dan dendam uang sebesar minimal 200 juta. Minimal. Dan maksimal 1 dia, pasal 1 atau 7 undang-undang 10. Siapa yang dengar? Siapa yang mengenai? Yang pertama, yang memberi. Karena itu minggu lalu, berbeda. Yang kena itu tim yang terdaftar di BPU, caleg, calon presiden, calon legislatif, ataupun tim-tim lain yang presid. Itu yang benar. Masyarakat yang menerima, tidak. Tapi, dipilihkan dengan bapak-bapak. Yang memberi dan menerima, sama benar. Nah, pentingnya ini maka, kami dan penawas pemiru, memberikan informasi. Nanti kami akan buat surat juga, sampai dengan tanggal 9 Desember, 10-9 Desember, itu sejari-jari nanti bisa dibaca. Bapak, diingatkan. Kalau ini, kami kemas itu berupaya untuk mencengah, lewat ke bawah. Kalau BPU kan, kalau sangat temis. Ada pertanyaan. Kalau baju kos, kalau baju kos. Baju? Baju itu bukan. Itu bukan, eh, maka sih. Itu kalau, kalau itu kampanye, berarti kan. Nah, ya, walaupun sudah menelaskan, ya. Ya, jadi, kan sekarang musim kampanye. Tapi, bapak-ibu, bapak-bapak, kampanye sekarang sudah lainnya. Satu, tidak ada kampanye yang datang di lapangan. Sebuka sudah tidak ada. Sudah tidak ada kampanye dengan awalaga, basah, konservasi, kegiatan, jogging. Yang ada tidak pertemuan terbatas, maksimal 20 orang. Dengan jarak 1-1 meter. Dan menggunakan masker. Di pasal yang berbeda, disitu lagi ada. Khusus calon KSN, kepala desa, dilarang melibat sendiri. Dilarang membuat tindakan atau perbuatan yang bisa merugikan dan menuntukkan paslom. Sobat itu, kalau masyarakat biasa, yang tidak ada ini, silahkan. Khusus calon KSN, silahkan. Yang terakhir, yang terakhir. Masjid, tidak boleh ada tempelan, meskipun apapun. Kalau ada tempelan, apapun yang normal, politik itu, dalam gambar pahlawan, tidak boleh. Hal-hal mesin juga. Itu kelebihan yang mengurus. Silahkan diromokkan kelari-pahlawan disitu. Sekolah, puskesmas, atau fasilitas pemerintah ini, tidak boleh. Itu hal-hal yang dilarang dipasangkan kelari-pahlawan, stiker, pandu, poster, dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Pohon. Nah, tidak boleh menelit ke Pohon. Apalagi memangku. Kalau ada masyarakat ini, silahkan. Sampaikan ke Pancangan, Pertanis, silahkan. Kenapa? Pohon itu hidup seperti manusia. Kalau dia dipaku, berarti kita menghalangi jauh pernafasannya. Tidak mistik. Karena berbahaya. Jadi, itu sudah bapak-bapakun tidak benar-benar. Kalau ada yang begitu-begitu, kita tahu timnya. Jangan terjadi di Pohon. Jangan terjadi di Pohon. Apalagi di atas Pohon. Berbahaya. Dan itu tidak ada setidaknya dan setidaknya hanya. Dan berbahaya bagi pemasak dan berpohon itu. Apalagi masjid. Waduh, juga boleh. Masjid ini tempat kebanyakan. Sekiranya sedikit saja yang kami sampaikan. Terkait dengan pemilihan sekolah daerah. Yang di gubernur. Yang jatuh pada kandang 9 Desember. Di masa kemari ini. Terkait dengan sejarah daripada yang sudah terjadi. Baru itu sangat menyesal. Sampaikan kepada tempat-tempat. Karena bahaya beruntik uang itu adalah sangat meresahkan demokrasi. Dan tidak berhantar bagi kualitas demokrasi. Kalau kita mau minyak ini, silahkan bingung. Sesuai dengan misi-misinya. Siapa yang baik, silahkan. Tapi tidak usah pakai. Sopo menyombong. Karena itu berbahaya bagi demokrasi. Sekiranya cukup. Semoga bisa berbaik. Alhamdulillah. Sudah menjadi tahu aku. Wawahra'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.